Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan cantik apa kabar semuanya semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu sebenarnya aku mau masak tapi bocil aku ini sibuk gambi bapaknya memperbaiki mobil jadi aku takut gitu jadinya kerjanya nyambi tapi yaudah deh kita lanjut aja ke dapur ya bun karena pak suaminya udah mau susah ini langsung aja aku masukkan bumbunya kebetulan minyaknya udah panas aku itu gak ini lupa mempedokan ikannya digoreng karena tadi hebat kali keluar masuk jadi yaudah deh gini aja ya bun ini aku ambil sisa-sisahan di kulkas kebetulan sisaan itu masih ada sedikit aku lupa kalau belanjaan di kulkas itu habis jadi yaudah deh aku korat-korati cabai-cabai yang keriting cabai yang kisut, cabai yang kering dan yang lain-lain tapi gak apa-apa ya bun yang penting bisa untuk masak besok aku baru pergi ke belanja dan lanjut aja ini aku gongseng-gongseng yang aku putar-putar biar dia cepat mateng karena bumbunya itu tadi udah aku rebus dulu biar dia itu lembut karena kan udah keriting-keriting gitu jadi yaudah deh sambil nunggu dia mateng aku sedikit cerita ada yang imbok aku kenapa dapurnya gak pernah ditunjukin yaudah deh ini aku tunjukin dapurnya dapur aku kayak gini bun belum diperbaiki dan juga belum dibangun karena butuh biaya besar banget karena di atas itu harus dicot kalau ditanya kenapa kok belum dibangun iya belum ada duitnya karena kan biayanya besar gitu ya bun siapa sih yang gak pengen rumah cantik ya tapi kan kita harus butuh kesabaran doain aja ada rezeki ya biar bisa dibangun dan lanjut aja ini ikannya langsung aja aku masukin kebetulan bumbunya itu udah setengah mateng kenapa kok gak nunggu mateng atau nunggu tanah enggak karena aku biar bumbunya itu meresap ke ikan bersamaan gitu jadi nanti kalau bumbunya udah mateng ikannya juga udah meresap sama bumbu ya bun dan lanjut aja ini aku udah siap masak langsung aja aku makan sebenarnya aku itu mau berbagi tip tadi caranya menggoreng ikan itu pakai kulit karena kan kita kalau beli sama tukang sayur itu kan gak dibersihkan tapi kalau beli di pajak itu dibersihkan kulitnya ya bun karena kan kita itu susah kalau udah kayak gitu kena tangan sakit biasanya kan pak suami tapi kan kadang-kadang gak di rumah jadi yaudah deh ini caranya aku goreng sama kulitnya setengah mateng baru nanti aku angkat aku buang kulitnya kalau udah dingin baru aku goreng balik bun udah lanjut aja aku makan tapi tiba-tiba bocilku nih sibuk aja bun pengen eksis dia tau kameranya hidup jadi nyekik gitu dia suka banget sama bayam jadi itu makanannya bayam terus kalau kita masak bayam dia sibuk mau makan dan gutil dan ini dia asik-asik gitu tapi gak payah-payah bun namanya juga anak-anak aku juga seneng kalau dia kayak gitu dirusui gitu yaudah deh ini videonya aku lanjutkan sore hari mas ajamnya gak boleh aku main keluar karena dia gak ada tidur siangnya bun jadi kawan yang main aja disini dan sampai disini dulu video kita lain kali kita sambung bye-bye assalamualaikum parahmatullahi